Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Andino VNT Aku dari Prodi PKN semester 2 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum perdata Materinya yang akan dibahas yaitu One Prestasi Untuk menghemat waktu, mari kita bahas Dan simak video berikut ini Nah, One Prestasi adalah istilah untuk tindakan salah satu pihak Yang terkait di suatu perjanjian tetapi tidak melakukan kewajibannya Sesuai dengan perjanjian awal Nah, kita masuk ke kata One Prestasi Berasal dari mana sih? One Prestasi One Prestasi berasal dari bahasa Belanda Yaitu One Prestati Yang berasal dari tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan Terhadap pihak-pihak tertentu Di suatu perikatan baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian Selanjutnya, ada empat raga bentuk One Prestasi Nah, ini apabila saya akan jelasin Yang pertama, itu adalah kita melakukan apa yang bisa kupil untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian Yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian Yang ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat atau tidak sesuai tegat waktu yang ditentukan dalam perjanjian Yang keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian Adapun penyebabkan prestasi Ada dua kemungkinan Keduanya adalah Ada keadaan memaksa atau yang disebut divorce major Dan karena ada kesalahan debitur Baik sengaja maupun lalai Nah, One Prestasi itu diatur dalam pasal 1243 kita undang-undang hukum perdata atau KUHP perdata Nah, bunyinya kalian bisa cari di opalman internet Atau penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan Barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi Perikatannya tetap melalaikannya Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya Hanya dapat diberikan atau dibuatnya Hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya Nih, contohnya ada dalam kasus One Prestasi Nah, contohnya nih di dalam kasus One Prestasi Biar aku baca ini ya, kalian juga bisa lihat di sini Keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting Ini dikarenakan suatu tindakan baru bisa disebut One Prestasi Apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditunjukkan kepada debitur Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHP perdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu Atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri Yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Nah, surat perintah dalam praktiknya biasanya disebut dengan somasi Kreditur mengirim surat perintah atau yang disebut dengan somasi Untuk memperingatkan debitur agar memenuhi isi perjanjian Jika somasi tidak diindahkan Kreditur bisa menyatakan lebih setelah terjadi One Prestasi Dengan mengirim surat kepada debitur Untuk sementara, jika merujuk ke tentuan pasal 1239 dan pasal 1267 KUHP perdata Kreditur mempunyai 5 hak Debitur dinyatakan One Prestasi Yakni Menuntut pemenuhan perikatan Menuntut ganti rugi Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi Menuntut pemutusan perikatan Menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi Rujuk pada pasal 1239 KUHP perdata Disini menjelaskan tentang jika terjadi One Prestasi oleh debitur Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur adalah Biaya atau yang disebut dengan Kosten Yakni biaya yang telah dikeluarkan rugi Yang disebut dengan Shaden Selanjutnya yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa Harta benda kreditur bunga atau Interesen Yakni keuntungan yang akan didapatkan seadanya debitur tidak lalai Yang disebut dengan Wins Derveni Apabila telah ada pernyataan lalai Dalam hal ini pernyataan lalai tidak hanya digunakan untuk menetapkan suatu tindakan One Prestasi tetapi juga menentukan hak-hak kreditur Meski melakukan one Prestasi Debitur juga berhak melakukan pembelaan Hal ini biasanya terjadi apabila keadaan memaksa yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian 1244 dan pasal 1245 KUHP perdata debitur dapat terbebas dari tuntunan ganti rugi dari kreditur Jika terjadi suatu hal yang tidak itu diduga Atau yang disebut dengan force major Dalam KUHP perdata telah ditetapkan unsur-unsur dari keadaan memaksa Antara lain ada peristiwa yang menghalangi prestasi debitur Yang diterima sebagai halangan Yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi Atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya Tidak adanya unsur salah pada debitur Atas timbulnya peristiwa halangan itu Halangan tidak dapat diduga oleh debitur Nah hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Atas kesalahan dalam video ini Salah pengucapan Selanjutnya kalian bisa kok baca artikel di htps tierto.id Nah disitu banyak sekali artikel-artikel tentang wang prestasi Dan kalian bisa tonton video ini di channel youtube I have fellow firm Kalian bisa nonton semua video tentang Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, and comment Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh